Ya, Pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, ini jika kita berbicara mengenai supply and demand, seperti itu, kita juga berbicara mengenai data produksi. Nah, ini kan data produksi memegang peranan penting karena berapa kemudian jumlah produksi dalam negeri, berapa kebutuhan, dan berapa nih yang harus diimpor. Tanggapannya, Pak. Ini data produksi, sesuai BPS, kita mengacu pada BPS. Itu atas arahan Bapak Presiden. Produksi kita, beras, aram, tahun 2016, itu relatif tinggi, kurang lebih 79 juta ton gabah. Ini luar biasa. Kemudian, di 2015, 74 juta ton. Kemudian, jagung juga meningkat, 18 persen. Kemudian, bawang, cabai, dan seterusnya. Menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tapi, ada yang menarik. Yang menarik adalah beras ketan. Beras ketan ini tidak dianggarkan di APBN. Juga tidak ada upaya khusus. Tetapi, hanya mengunci impor, bahwa tidak boleh impor. Alhamdulillah sekarang, surplus dan oversupply. Harganya dulu 14 ribu, sekarang harganya 8 ribu, 9 ribu di lapangan. Jadi, petani, kalau harga menguntungkan, mereka cerdas. Mereka pasti berproduksi. Salah satu contoh juga, jagung. Jagung dulu pernah harganya jatuh 1.500. Kami dipanggil Bapak Presiden. Mamentan, ini cari solusi untuk rakyat. Alhamdulillah, ada perpres sekarang, harga jagung minimal 3.150 rupiah per kilogram di tingkat petani. Dengan kadar akhir 15. Ini sangat membantu petani. Yang terjadi adalah, 2016, tidak ada lagi teriakan petani, keluhan petani tentang jagung. Yang terjadi adalah, penurunan impor kurang lebih 60%. Ini luar biasa. Yang biasanya, tiap tahun naik 5%. Yang terjadi tahun ini, penurunan kurang lebih 60%. Dan ada komitmen kita bersama, bersama fit meal, importir, bahwasannya mudah-mudahan tahun depan, maksimal 2018, sudah berakhir cerita impor. Nah, itu dia Pak. Mengenai pengendalian impor sendiri, artinya kebijakan yang nantinya kementerian akan ambil adalah kemudian menutup keran impor sama sekali, atau hanya kemudian mengendalikan dalam bentuk mengurangi impor saja, Pak? Jadi begini, filosofinya adalah, mengimpor itu terkadang melemahkan petani kita. Mengekspor, itu memperkuat petani kita. Sehingga impor ini harus dikendalikan. Bukan kami anti-impor, tapi harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan, kebutuhan. Bukan keinginan. Keinginan oleh orang tertentu. Harus sesuai kebutuhan kita. Berapa sih produksi kita? Berapa yang harus diimpor? Ini betul-betul harus dikendalikan. Kalau salah, ini menyusahkan petani Indonesia. Dan kemudian kita siap untuk kemudian bisa lepas dari impor, menurut Pak Menteri. Ini beras ketan, nggak ada PBN-nya. Itu hanya kebijakan tutup impor. Sampai kami didatangi, didemo. Datangi Pak Menteri. Dan, kok ini impor beras ketan ditutup? Kami tutup. Sederhana dalam pemikiran kami waktu itu. Nggak ada orang mati, meninggal, sakit karena beras ketan. Itu aja pemikiran kami. Hasilnya sekarang kita nikmati. Kita sekarang bahkan bisa ekspor. Kemudian yang kedua, bawang. Dulu kami terima saat pertama jadi Menteri, kita impor kurang lebih 14 ribu ton. Sekarang nggak ada impor. Kecuali benia. Tapi untuk konsumsi nggak ada impor. Kemudian jagung. Jadi, kalau kita mau, pasti bisa. Artinya kita siap untuk bersuasembada pangan ya, Pak Menteri? Bisa. Sangat. Itu dari sektor pertanian. Tapi bagaimana dari sektor peternakan? Karena Pak Menteri baru saja mendapat rekor muri ya dari hasil pedet inseminasi buatan itu. Mungkin bisa dijelaskan, apa sih sebetulnya target dari inseminasi buatan dalam rangka suasembada pangankah atau kemandirian pangankah? Seperti itu. Tentu, itu mimpi kita. Harus suasembada. Tapi bukan suasembada daging. Bukan suasembada sapi. Kita ini suasembada protein. Yang dibutuhkan tubuh ini protein. Dia nggak tahu tuh ini daging kerbau, daging sapi, dan seterusnya. Kita ini sudah surplus ayap. Bahkan kita ekspor. Kami jejaki, insya Allah dalam waktu dekat ekspor ke Jepang. Myanmar. Kita sudah tembus pasar Myanmar. Nah, kemudian sapi. Ini menarik. Dua tahun lalu. Kami kunjungan di Jawa Timur. Singosari. Dengan bangga, Direktur kami menyampaikan, Pak Menteri, kita sudah ekspor semen beku ke Jepang, ke negara lain. Tapi setelah jadi sapi, diimpor kembali. Ini nggak benar menurut saya. Hari itu juga kami putuskan bahwa mulai tahun ini semen beku 3,8 juta paket gratis untuk petani, peternak Indonesia. Alhamdulillah hasilnya kemarin katanya si Rekormuri. Bukan Rekormuri-nya kami lihat ya. Kami lihat hasilnya yang dicapai. Jawa Timur 1 juta 50 ribu ekor. Satu tahun kelahiran. Dan itu sapi limusin berahman onggol satu ekor setara dengan tiga ekor sapi lokal atau satu ekor. Beratnya satu ton lebih. Ini luar biasa. Artinya apa? Kalau ada kelahiran 1,4 juta itu sama dengan setara dengan sapi lokal 3 juta. Target tahun depan Insya Allah 3 juta ekor kelahiran kita target. Ini kan sebelumnya di Jawa Timur untuk tahun ini artinya di daerah-daerah lain di Indonesia akan juga mendapatkan konsep serupa inseminasi buatan untuk anak sapi ini seperti itu? Jadi kita fokus kita membangun untuk pertanian berdasarkan keunggulan komporatif. Karena ini tidak bisa serta-merta. Ada culture di sana ada budaya petaninya seperti NTB NTT Jawa Timur Sulsel Lampung ini menjadi prioritas untuk siwap. Siwap itu sapi indukan wajib bunting selama berada di Indonesia wajib bunting kita wajibkan mereka bunting ada induk sapi kita siap bunting 5,6 juta kalau 3 juta bunting artinya apa? Target Bapak Presiden beliau targetkan kepada kami 9 tahun tapi insya Allah bisa lebih cepat dari 9 tahun kita suasembada. Artinya untuk kebutuhan dalam negeri dengan kondisi yang tadi Pak Menteri ceritakan ini bisa terpenuhi seperti itu ya Pak Menteri? Oke ini juga untuk dilihat dari peternakan dan juga pertanian ada strategi-strategi khusus sudah disiapkan artinya ini kita memang sudah akan take off menuju kemandirian pangan Pak Menteri? Insya Allah tahun ini salah satu ukuran adalah beras beras kita hari ini kurang lebih 2 juta ton kalau kita bagi kebutuhan per bulan 232 ribu ton per bulan artinya apa? Ini cukup untuk 7-8 bulan ke depan sampai dengan bulan Mei Juni Jadi cadangan stok beras aman ya Pak Menteri? Maret Maret sudah panin puncak lagi artinya sudah overlap aman beras kita Pak Menteri kita punya satu segmen terakhir kita akan ikuti juga berikut terlebih dahulu selamat menikmati